Penduduk di mana? Di Kampung? Di Sepadak. Jualannya dari situ langsung ke Subah? Ya, iya. Ngambil barangnya dari mana? Tabas, Tabas. Hah? Di Tabas. Apa saja yang dijual? Sayu di tengah Pak Ika. Sayu ya. Guna membantu aktivitas masyarakat Kabupaten Sambas di tengah pandemi COVID-19. Bupati Sambas Adbah Romy Soeli Senin 10 Agustus 2020 menegaskan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Sambas akan mengeluarkan peraturan Bupati atau Perbuk tentang New Normal di Kabupaten Sambas. Kepada CSF TV, Bupati Sambas Adbah Romy Soeli menjelaskan prosedur Perbuk tentang New Normal yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sambas. Menurutnya, Perbuk tersebut harus disempurnakan sesuai instruksi Presiden atau Inpres tentang New Normal pada tanggal 6 Agustus 2020. Dimana, dalam Perbuk tersebut ada aturan atau ketaatan dan sanksi sesuai instruksi Presiden tentang Perbuk New Normal. Pada dasarnya, semua diberikan ruang dan peluang. Kemudian sebentar lagi nanti saya akan menandatangani Perbuk tentang New Normal. Pada prinsipnya semuanya boleh, tetapi ada ketaatan kepada peruntungan kesehatan plus ada sanksi jika tidak tahan dan patuh kepada protokol kesehatan. Sanksi itu termuat dalam Inpres Bapak Presiden pada tanggal 6 Agustus 2020. Akan segera kami terdekat, akan tertaruh ini, karena butuh penyempurnaan. Perbuk kemarin hanya membuat pembolehan-pembolehan dan ketaatan kepatuan kepada protokol kesehatan, tetapi tidak membuat sanksi. Dengan adanya itu, Inpres maka ada membuat sanksi. Dengan adanya Perbuk tentang New Normal, maka ada aturan yang harus ditaati seperti mengikuti aturan protokol kesehatan yang disosialisasikan pemerintah. Ia berharap, masyarakat yang beraktivitas untuk taat dengan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Mengingat, baru-baru ini ada dua pelajar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Semua aktivitas sudah boleh, tapi kepatuhan dan ketaatan kepada protokol kesehatan itu menjadi ciri dari bergeraknya semua lini aktivitas masyarakat, termasuk tentang ekonomi. Artinya saya berharap, silakan masyarakat bergerak dan bergerak, tetapi fokus, komitmen, taat, patuh kepada protokol kesehatan. Bermasker selalu, kemudian beruci tangan dan menjaga jarak. Apalagi diketahui kemarin, kita tiba-tiba terkonfirmasi bahwa orang sesuai kita positif COVID-19. Ini berarti bahwa setiap saat di lingkungan kita bisa saja ada orang-orang tanpa gejala yang siap juga mengeluarkan virus itu.